Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Ada banyak darah di planet ini yang mengalami kekurangan air hujan dan kesulitan air yang ekstrim. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah fenomena pemanasan global yang diperkirakan akan mempengaruhi 3 per 4 dari penduduk dunia pada tahun 2050 nanti. Untuk mengatasi hal ini, para peneliti menciptakan teknologi hujan buatan yang dapat meningkatkan jumlah air hujan di daerah yang kering. Cloud setting atau modifikasi cuaca sudah ada sejak dulu, tetapi kemajuan utamanya terjadi pada abad ke-20. Pada sekitar tahun 1940, Vincent Schuyfer dari Amerika Serikat melakukan percobaan pertama dalam cloud setting untuk membentuk awan dan es kristal. Dia menggunakan bahan seperti dry ice atau karbon dioksida padat. Namun, cara dry ice dalam menciptakan hujan buatan ini dianggap tidak efisien jika diterapkan pada wilayah yang besar. Hal ini karena memerlukan bertonton dry ice dalam prosesnya. Kemudian, pada 1947, Dr. Bernard Vonnegut dari Amerika Serikat menemukan bahwa silver IODD dapat digunakan untuk membekukan butiran air dalam awan dan merangsang terjadinya hujan. Dan akhirnya, pada 1949, General Electric Company mendapatkan hak patent untuk metode cloud setting menggunakan silver IODD. Biasanya, dalam proses cloud setting ini menggunakan pesawat yang mana pada bagian sayap dari pesawat terdapat alat semacam suar yang dapat menyemprotkan bahan kimia. Bahan kimia berupa campuran silver IODD dilepaskan pada awan sehingga akan menghasilkan air hujan atau salju. Selain menggunakan pesawat, cloud setting juga dapat menggunakan metode berbasis darat. Metode berbasis darat dapat mengurangi emisi karbon dan biaya operasional. Lalu, bahan kimia yang digunakan juga menggunakan silver IODD. Namun, pada dasarnya cloud setting digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan curah hujan saja. Tujuan utama dari cloud setting adalah merangsang atau mempercepat proses pembentukan hujan di dalam awan dan keberhasilannya juga tergantung pada beberapa faktor. Selain itu, tidak semua awan dapat merspon dengan baik terhadap cloud setting dan hasilnya pun dapat bervariasi. Sedangkan di China, juga telah melakukan percobaan cloud setting sejak sekitar tahun 1950. Pada mulanya, cloud setting di China ini digunakan untuk mengatasi kekeringan dan meningkatkan hasil panen. Dan kemudian, China mulai memodifikasi cuaca untuk area pertanian dan menjamin langit cerah untuk acara-acara penting seperti pada rapat politik dan lain-lain. Di daerah-daerah China yang mengalami kekeringan ekstrim seperti gelombang panas yang suhunya mencapai 40 derajat Celcius yang menimpa China baru-baru ini akibat gelombang panas yang terjadi membuat aliran sungai Yangtze yang merupakan sungai terbesar di China ini berada pada tingkat rendah. Kekeringan dan gelombang panas yang menimpa tersebut membuat pemerintah China mengeluarkan peringatan kekeringan nasional pertamanya pada 19 Agustus tahun 2022 lalu. Untuk mengatasi kekeringan tersebut, pemerintah China mengeluarkan dana yang sangat besar dibandingkan dengan program cloud setting yang ada di negara lain di dunia. China menggunakan drone yang dilengkapi dengan silver IODD untuk dilepaskan ke dalam awan. Dengan menggunakan drone, pemerintah China dapat melakukan cloud setting secara lebih fleksibel dan akurat. Kemudian, penggunaan drone juga memiliki biaya yang lebih murah dibandingkan jika menggunakan pesawat. Selain drone, roket juga digunakan untuk menciptakan hujan buatan. Saat roket yang berisi silver IODD ditembakkan dan mencapai ketinggian yang tepat, maka roket tersebut akan meledak dan melepaskan silver IODD ke dalam awan. Penggunaan roket tersebut terbukti lebih cepat dan efisien dalam melakukan cloud setting dibandingkan metode lainnya. Diperkirakan telah mencakup wilayah seluas 1,45 juta kilometer persegi. Hasil dari cloud setting dapat mengurangi kekeringan, suhu tinggi, meningkatkan cadangan air, dan menstabilkan produksi pertanian. Operasi cloud setting yang dilakukan oleh China juga membantu mengatasi kebakaran yang disebabkan oleh cuaca panas. Menurut Pusat Iklim Nasional Cina, operasi cloud setting membuat suhu rata-rata di China turun secara signifikan, yakni di angka 22,3 derajat Celcius. China telah berinvestasi secara besar-besaran dalam teknologi cloud setting selama periode 2012-2017. China telah menghabiskan dana lebih dari 1,34 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 19 triliun rupiah untuk berbagai program modifikasi cuaca. Pada tahun 2020 lalu, China juga berencana untuk memperluas program percobaan modifikasi cuaca yang mencakup area lebih dari 5,5 juta kilometer persegi. Total luas tersebut sama dengan 1,5 kali ukuran total India. Rencananya pada tahun 2025, area yang sangat luas itu akan ditutupi oleh hujan atau salju buatan. Sementara itu, lebih dari 580 ribu kilometer persegi akan menggunakan teknologi pengendalian hujan es. Pemerintah China juga sedang mengembangkan sistem modifikasi cuaca untuk mengatur waktu dan lokasi turunnya hujan dengan proyek Tianhe. Proyek Tianhe atau artinya Sungai Angkasa memungkinkan manusia untuk memindahkan uap air dalam jumlah besar sebanyak 6 satelit tengah dikembangkan oleh Akademi Teknologi Luar Angkasa di Shanghai untuk keperluan proyek ini. Dan pada tahun 2020 lalu, 2 satelit dari fase pertama proyek Tianhe sudah diluncurkan ke luar angkasa. Secara teknis, ke-6 satelit dari proyek Tianhe akan mengamankan uap air di atas sungai terbesar seperti Sungai Yangtze dan Sungai Kuning. Dan jika proyek ini sukses, maka bisa mengalihkan 5 miliar meter kubik air tiap tahunnya untuk dikirim ke area kering yang ada di China. Satelit yang digunakan dalam proyek Tianhe tersebut merupakan satelit orbit terendah yang dilengkapi dengan alat pengukur kelembaban, radar penghitung curah hujan, dan lain-lain. Proyek ini diperkirakan menghabiskan biaya sebesar 19 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 272 triliun rupiah dan merupakan proyek hujan buatan yang terbesar di dunia. Terima kasih telah menonton!